Tim Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi menunjukkan respons cepat dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya dengan berhasil menyelamatkan seekor kucing yang terjebak di dalam sumur pada selasa siang. Kejadian ini bermula dari laporan Bella Cahaya Putri, seorang warga Jalan Abdul Laman RT 9 No. 41, Kelurahan Handiljaya, Kecamatan Jelutung. Laporan diterima pada pukul 13 lewat 53 WIB. Operasi penyelamatan ini dipimpin oleh Julian Syah Sulaiman, Komandan Regu dari Platon 3 Mako, yang memimpin lima anggota tim dengan menggunakan satu unit fire jeep. Setelah tiba di lokasi, tim segera membuka penutup sumur untuk mengecek kondisi dan posisi kucing yang terjebak. Tim kemudian mempersiapkan peralatan evakuasi seperti tripod, tali karmantel, dan alat pendukung lainnya. Salah satu anggota tim turun ke dalam sumur dan berhasil mengangkat kucing tersebut ke tempat yang lebih aman. Kucing tersebut berhasil dievakuasi dalam keadaan hidup dan sehat. Pada hari ini kami menerima laporan dari masyarakat. Adanya hewan kucing yang masuk ke dalam sumur. Dalam kedalaman kurang lebih 7 meter. Dan kita merupakan personil 4 orang, tim rescue, menggunakan tripod. Alhamdulillah, hewan liar dan hewan kucing tersebut berhasil dievakuasi. Tugas pemadam kebakaran adalah melakukan penyelamatan terhadap manusia dan hewan yang masih hidup. Dan hewan tersebut langsung kita serahkan kepada pemiliknya untuk dilakukan kolokasi tempat yang lebih aman. Warga setempat memberikan apresiasi atas tindakan cepat dan sigap dari tim pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Jambi. Anderjaya, RT09 Kelurahan Jelutung, Kecamatan Jelutung mengucapkan terima kasih evakuasi penyelamatan hewan kucing yang telah dilakukan oleh pemerintah kota Jambi melalui Binas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi. Semoga Tuhan yang Maha Esa memberikan perlindungan kepada tim penyelamat dalam bertugas. Operasi penyelamatan ini menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi dari tim pemadam kebakaran dalam menangani berbagai situasi darurat, tidak hanya kebakaran tetapi juga penyelamatan hewan yang terjebak. Tindakan ini juga menjadi contoh nyata pentingnya kesiapsiagaan dan keahlian dalam penanganan situasi darurat di masyarakat. Dari Kota Jambi, Tim Liputan, melaporkan. Terima kasih telah menonton!